Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semua yang masih setia nongkrong di channelnya MTC Kita jumpa lagi untuk membahas handphone-handphone yang bermasalah Semoga kabar kalian baik-baik saja Dan juga sehat dan lancar rezekinya Lancar aktivitasnya sesuai dengan cita-cita Oke kali ini kita punya PR Ada Xiaomi ya Mi 10T Dengan kasus katanya sih sering mati sendiri Mati hidup-mati hidup seperti itu ya Oke kita coba cek aja Oh ya sedikit bocoran kronologi awal katanya sih bekasnya jatuh Coba kita nyalakan ulang Sini ada tampilan ini cuman rada redup ya Coba kita nyalakan Oh ya nyala ini Mudah-mudahan saja video ini Bisa bermanfaat dan berfaedah Seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah Semoga tutorial kali ini pun menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Terima kasih telah menonton Ternyata mati lagi ya Loading disini ada titik-titik yang berjalan Tapi gak nyampe ke menu ya Oke karena dapat bocoran dari konsumen itu Kronologinya bekas jatuh Dan juga dari review pengalaman-pengalaman sebelumnya Saya harapkan kasus seperti ini Jangan di software dulu ya Katanya sih ini belum di software saya tanya Mudah-mudahan saja benar-benar belum di software ya Kita cek hardware satu per satu ya Jangan di software dulu oke Kita akan lanjut ke bagian pembongkaran aja ya Kita bongkar langsung Ternyata mati ya ini Tidak mau tampil lagi Oke Untuk membongkarnya sendiri Handphone Mi 10T ini Backdoornya ya Yang kita bongkar jadi di lem Jadi kita kasih panas dulu Bagian backdoornya Tapi diatur ya Temperatur panasnya Jangan terlalu panas Kasus-kasus Kasus seperti ini Sering terjadi pada Xiaomi Redmi Note 9 ya Redmi 9 Note 9 Note 8 Note 8 Pro Kemudian juga Redmi 8A Itu sering terjadi ya Kasus-kasus seperti ini Dan dari pengalaman-pengalaman itu Selama HP itu Belum sempat di software Dan tidak gagal software Itu biasanya Hardware penyakitnya itu ya Di antara yang sering terjadi Dan yang paling banyak adalah Bagian IC sinyal Ada yang ICWTR-nya Ada juga yang ICPA Maupun ICRF Tapi yang paling banyak adalah ICPA ya Yang bikin HP Yang bikin HP Xiaomi mati hidup Mati hidup Seperti ini itu ICPA Tapi kita Tidak bisa berspekulasi Seperti itu Kita cek aja Satu persatu ya Dimana Tersangkanya Bersembunyi Kita akan coba Belajar bersama Mengupas Tuntas Semoga saja Berhasil ya Barangkali sobat Punya pengalaman Tersendiri Bisa share Bisa coret-coret Di bagian Kolom komentar Untuk saling Berbagi Pengalaman Karena Kalau MTC Masih Nyubi ya Nyubi Apa Beginner Kalau Dengar Kata-kata Nyubi Yama beginner Itu Ingat Waktu main Point Blank Jadi kan Tingkat-tingkatannya Ada yang Nyubi Ada yang Beginner Ada yang Training Ya Trainer Terus Kemudian Setrip Kemudian Mayor Sampai Ke Kolonel Kemudian Bintang Bintangnya pun Dari Bintang Satu Bintang Dua Bintang Tiga Sampai Bintang Lima Kemudian GM Kebetulan Saya Nggak Kebagian Bintang Jadinya Dapatnya Kebagiannya Bintang Puyang Tujuh Karena Puyang Terus Oke Kita Coba Angkat Agak Lumayan Biang Mac I selamat menikmati ya spekturnya sudah terbuka oke setelah terbuka kita akan coba cek satu per satu yang pertama yang paling ringan dulu ya kita jangan yang ekstrim ekstrim dulu salah satu yang menyebabkan mati hidup mati hidup itu adalah on off ya kita akan cek dulu bagian on off dulu ya yang paling ringan selamat menikmati kita angkatnya pelan-pelan ya disini soalnya agak fleksibel untuk bleed jangan asal tarik saja jangan sampai yang dibetulin mana yang lainnya juga ikut rusak gara-gara ceroboh oke kita akan coba cabut baterai kemudian kita cas apa ada respon ya kita dalam kondisi cabut baterai ada respon apa tidak untuk indikatornya ada respon tapi tidak ada tampilan ya kita akan coba pasang baterainya ya ada tampilan baterai tadi sebelumnya tidak ada tampilan baterai ya nah disini tadi sebelumnya kan tidak ada tampilan baterai disini kita anggap saja ini seperti dikejut ya kita kejutin ada tampilan baterai ada harapan ini ada harapan kita coba nyalakan dulu ya kita jangan bongkar-bongkar dulu kita coba nyalakan ya karena ada tampilan baterainya disini tampilan baterainya 0% nah ditekan juga ada ya respon prosentasenya kita akan coba nyalakan kalau kondisinya seperti ini ada harapan ini ada harapan kita coba dulu kita berusaha sambil berdoa mudah-mudahan saja ada rejeki oke disini kita loading ya harus sabar ini tunggu saja mudah-mudahan ada hasilnya nah ini ada respon nih dari logo Mi-nya ada respon ya yang tadinya redup kemudian terang seperti responnya handphone normal ya mau ke menu itu mati lagi sobat disini mati lagi sama saja berarti cuman ada beda dikit ada tampilan baterai ya cuman tetap mati lagi apa karena baterainya lemah ya tapi emang mati lagi kalau begitu kita cabut lagi ya kita pasang lagi kita colokin lagi wah 100% kok bisa ya tadi kan cuman 1% cabut baterai kita colokin udah 100% aja ini baterainya mencurigakan ini harus sabar dalam kasus-kasus seperti ini harus pelan-pelan harus sabar harus telaten ya jangan keburu-buru kemana-mana dulu apalagi di saat kita tes tahap pertama misalkan seperti tadi ya kita cabut baterainya kemudian kita colokin USB tanpa baterai kemudian kita kagetin yaitu dengan pemasangan baterai konektor baterai casan dalam kondisi terhubung itu ada respon ada prosentase yang tadinya awalnya itu tidak ada prosentase kemudian ada prosentase sekarang setelah kita cabut baterai colokin lagi dari yang awalnya 1% ini baterainya berubah menjadi 100% kita akan coba tes baterai dulu baterai yang lain karena baterainya prosentasenya berubah drastis yeah pasangan nanti 5% 6% 2% 2% 2% 2% 6% 6% 7% kebetulan baterainya tidak ada yang sama kita cari aja yang soketnya sama ya untuk pengetesan yang penting baterai buat ngetesnya itu normal tapi sebelum kita tes dengan baterai yang lain kita cek dulu ya mana positif dan mana negatifnya jangan sampai terbalik bisa fatal oke kita cek dulu ya positif dan negatifnya apa sebelah kanan apa sebelah kiri ternyata positifnya ada sebelah kiri ya kita cek untuk baterai yang akan kita buat tes itu sebelah mana positifnya ternyata sebelah sini ya positifnya jangan sampai salah ya berarti tinggal seperti ini pengetesannya ya ini harus telaten harus satu per satu ya lebih-lebih ini masih segel handphonenya masih mulus kita tes satu per satu awalnya kita mau ke arah on off ya tapi ternyata cabut baterai ada respon yang berubah makanya kita akan coba dulu ya tes baterai yang lain normal apa tidak untuk pengetesan baterai gak perlu sama ya pakai baterai apa aja yang penting konektornya sama jenisnya itu kok malah gak nampil ya malah gak ada tampilan ini kalau kita lihat kita coba nyalakan apa baterainya habis oke kalau begitu kita akan coba injek dulu baterainya ya oke baterainya sudah kita injek ya seharusnya sudah ada isi kita akan coba kita ambil di charge dulu ya pakai baterai yang baru malah gak nampil ya terima kasih ini baterainya genit ini pertama kita colokin dengan 1% sekarang colokin lagi 100% full ya berarti tidak perlu sambil di charge seharusnya ini baterai udah bisa buat nyalain ya kita coba nyalain kita nyalain nyalain tanpa di charge pokoknya untuk pipe ini kita harus sabar ya harus telaten jangan keburu-buru dulu ternyata ternyata masih mati ya sekalipun baterainya 100% kita akan coba baterai yang lain masih penasaran saya kita gunakan dengan baterainya Note 8 Pro ya kebetulan memang gak ada nih yang satu jenis baterainya baterainya arahnya seperti ini oh ini baterai benar ini arahnya seperti ini ya masih penasaran saya ini sama baterai ya jangan buru-buru dulu ini baterai normal buat Note 8 Pro ya ternyata gak mau ya kalau mau baterai yang lain oke kalau begitu kita balik lagi ya kemudiannya kita balik lagi ke prediksi awal yaitu on off ya kebagian on off kita akan coba angkat mesinnya ya oke kita akan coba cabut bagian powernya ya kita akan nyalakan langsung kita angkat sedikit mesinnya kita akan mencoba Oke kita akan coba Nyalakan HP nya Langsung ke mesin Jadi Kita renggangkan Jalur On off nya Jangan sampai menyentuh Ternyata Sama aja ya Berarti Bukan dari on off ya Permasalahan Oke Karena Tombol on off juga bukan Kita akan Beralih Ke yang lain ya Kita akan Coba Cek Bagian IC Sinyal Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati salah satu yang bisa menyebabkan mati hidup mati hidup seperti ini itu adalah ICPA kita akan fokus ke ICPA ini ICRF nya untuk ICPA nya sendiri kodenya QPA5581 mungkin tampilannya agak unik ini kan yang sudah 5G sudah 5G tampilan ICPA nya beda dengan tampilan yang masih 4G kita akan fokus disini kita jangan langsung ganti dulu kita akan coba kita re-hot dulu ya atau dipanasin digoyang dikit kita coba aja dulu ya apakah kasus seperti ini sama di handphone Mi 10T ini dengan handphone-handphone seperti Redmi Note 9 maupun Redmi Note 8 ya rata-rata kan kasusnya disitu ya kita tes dari volume tombol on off ternyata gagal kemudian kita tes baterai yang lain juga tetap ya sama saja nah kita sekarang akan coba fokus disini ya untuk menghindari efek yang tidak diinginkan sebaiknya kita tutupin dulu ya bagian soket dan ICRF nya ya kita tutupin dulu biar tidak kena dampak panas terutama di bagian soket terutama di bagian soket pleat ya ini kita tutupin biar tidak leleh ya kita tutupin dengan aluminium foil cukup satu lapis tidak usah bertumpuk kemudian juga kita tutupin bagian ICRF nya kita memang harus sabar ya tadi kita sudah sempat seneng sudah sempat seneng HP nya nyala di saat kita cabut baterai kita kejutin pasang lagi ternyata gagal son oke kalau sudah kita kasih fluk dulu ya sedikit saja ini bagian IC PA nya yang akan kita rehot kemudian untuk temperatur panasnya sendiri saya sarankan jangan terlalu panas ya karena untuk ICPA ICRF maupun ICWTR itu biasanya sensitif ya untuk flower saya sendiri kalau mesinnya tua seperti ini kan warna tua mesinnya ya itu biasanya di 350 tapi kalau warnanya muda itu biasanya cukup di 300 sampai 325 oke saya setting di 350 ya mungkin setiap blower masing-masing ya wataknya itu tergantung kualitas yang merek juga berpengaruh tinggal sobat-sobat atur sendiri pelajari sendiri watak blower nya itu kemudian kita rehot kita sedikit ke ini ya rada digoyang-goyang atau diteken tapi dikit aja jangan sampai berubah posisinya karena kita tujuannya untuk merehot saja dan juga jangan terlalu lama jangan lebih dari 20 detik kalau sekiranya sudah ada pergerakan kita sudahi kemudian kita tunggu sampai dingin kita akan mencobanya apakah kasus mati hidup mati hidup nya mi 10 T ini sama seperti kasus kasus yang lain mudah mudahan saja ada rejeki oke selanjutnya kita bersihkan dulu ya bakas peluk nya biar terlihat rapi kita bersihkan dulu kalau misalkan di rehot itu tetap saja berarti kita coba ganti tapi jujur saja ini untuk IC nya ini kita sendiri belum ada stok ini oke kalau sekiranya sudah bersih kita keringkan ya diner nya kita kita keringkan keringkan diner nya supaya tidak lembab terlihat 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 Oke kalau sudah kering Kita akan coba tes Apakah ada hasilnya Jangan lupa berdoa Terima kasih Oke kita tes dulu ya Kita coba Nyalakan handphone ya Bismillahirrohmanirrohim Ya Alhamdulillahirrohim Ternyata maknyos ini sobat Alhamdulillah ya ini berhasil Oke ternyata kasus handphone Mi 10T yang mati hidup-mati hidup ini Tidak jauh beda ya Dengan handphone-handphone yang sudah saya sebutkan Yaitu Note 9, Note 8, Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A Yang mati hidup-mati hidup itu Kebanyakan adalah dari ICPA-nya ya Itu pun belum tentu langsung ganti ya Kadang ada yang cukup di rehaut aja seperti ini Ada juga yang harus diganti Tapi alangkah bijaknya kita kasih garansi yang cukup buat user ya Biar sama-sama enak ya Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia son Ngoprek dari tadi Mi 10T ini Yang ke 5G yang tuntas juga Oke kalau sudah positif nyala kita rapihkan dulu ya Makanya benar ya Kartikata pepatah Bahwasannya pengalaman itu adalah guru yang paling berharga ya Oke kita akan coba rapihkan dulu Satu persatu perangkat-perangkatnya Jangan sampai ada yang tertinggal Terima kasih telah menonton Biasanya sih kalau saya pribadi Untuk kasus-kasus seperti ini Kalau usernya sabar itu tidak langsung konfirmasi ya Kita tes dulu sehari semalam Kalau dites sehari semalam udah positif normal Itu baru konfirmasi ya Bahwasannya HPnya itu sudah bisa Udah normal Terima kasih telah menonton Ini untuk kabel antennya sendiri Jadi jangan sampai lupa ya Mungkin disini ada perbedaan dikit ya Disini umumnya kabel anten itu kan Paling banyak 2 ya Mungkin karena ini udah 5G ya Udah 5G Ini kabel antennya itu ada 3 Ini juga Ini juga jangan sampai lupa dipasang Kalau lupa dipasang Ntar sinyalnya kabur Jadi ngomel usernya Terima kasih telah menonton 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 Ini bermanfaat Buat kita semua ya Seperti kata pepata Bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan video ini Menjadi salah satu Keindahan dalam berbagi Salam sejahtera Semoga sobat-sobat semua Sehat selalu Dan panjang umur Lancar rejeki Dan aktivitasnya juga lancar Dan terkabul cita-citanya Dan tidak lupa juga Semoga sobat-sobat semua Dan keluarga semua Selalu diberkahi Oke terima kasih Atas doa dan supportnya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabak